Seorang sosiolog dalam melihat fenomena atau melihat masyarakat itu pasti dia berpikir seperti seorang ilmuwan ya, yang menyaksikan bahwa ini nih, kenyataan sosial ini tidak datang begitu saja. Dia by design. Itu tipikal ya. Tipikal sosiolog. Sosiolog dalam hal melihat kenyataan sosial. Kenyataan sosial ini tidak ada begitu saja. Dia direkayasa sedemikian rupa. Dia dikonstruksi sedemikian rupa oleh berbagai macam kekuatan perubahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sobat renaissance. Sudah mulai. Sudah mulai dan kembali lagi bersama saya Muhajir dan tentunya ke Bahrul Amsal dan yang pastinya teman-teman sudah tebak. Apa yang akan kita bahas? Ya, betul teman-teman sekalian. Kita akan membahas tentang sosiologi. Jadi ada tema tentang sosiologi yang akan kita bahas. Yaitu sosiologi dan gender. Bagaimana kita melihat gender. Terkhusus masalah isu-isu tentang perempuan yang saat ini lagi hangat. Ya. Dalam perspektif sosiologi. Tapi sebelum itu teman-teman sekalian, ketika misalkan sobat renaissance mendengar ada sedikit noise, ya, agak kresek-kresek kedengaran, itu karena saat ini sedang hujan. Sobat renaissance. Jadi mohon dimaklumi. Ini, ini ya, apa Jir? Suasana yang romantis. Ya, sambil hujan. Sambil hujan. Mungkin konten, kan. Apalagi yang sudah berkeluarga, wah. Jadi. Ya, itu. Suasana yang memang diharap-harapkan. Ya, diharap-harapkan. Untuk saya belum berkeluarga. Saya juga ingin merasakan hal yang diharapkan itu. Jadi seperti itu, Sobat renaissance, ya. Mohon dimaklumi. Dan kalau bisa, pakai headset untuk mendengar dengan detail suara kami. Oke, langsung saja. Jadi tema kita saat hari ini, sosiologi dan gender, ya. Oh, iya. Atau sosiologi gender, sosiologi perempuan, atau seperti apalah bahasanya, gitu ya. Tapi temanya tidak keluar dari itu. Karena ini kan lagi hangat isu tentang kekerasan terhadap perempuan. Iya. Belakangan ini, ya. Ada isu terjadi kekerasan perempuan di dunia kampus. Dan ini ada yang fenomen yang terjadi. Dan kita sangat menyayangkan dan sangat berduka, ya. Atas kematian seseorang perempuan. Oh, yang di Mojokerto itu, ya. Yang di Mojokerto, ya. Minum-minum racun di pusaran ayahnya, gitu ya. Saya sangat terharu dan sangat sedih. Yang dia minum. Bahkan, sejujurnya saya menitikan air mata saat membaca, tulis saja di blognya itu, di kora, gitu. Memang sangat sedih sekali, gitu. Memang, apa ya, kondisi psikisnya sangat, wah, luar biasa, saya tidak bisa menggambarkan. Tapi bagaimana itu kita membaca situasi seperti itu dalam perspektif sosiologi? Iya, iya. Kalau begini, kalau saya sebelum kita bahas yang itu, ya. Itu, ya. Itu kan implikasi, ya. Betul, itu dikasih. Nanti kita panggil dari studikasi, ya. Itu implikasi dari sistem yang selama ini kita sebut sebagai sistem patriarki, ya. Mendudukan perempuan, ya, ke dalam satu konteks yang tidak berkadilan, ya. Tetapi kalau dalam studi-studi sosiologi, itu memang ada pembahasan tersendiri menyangkut perempuan, ya. Iya, iya. Sebenarnya bukan perempuan, ya. Dalam konteks, sebagai objek, tapi sebagai suatu relasi antara perempuan dan laki-laki, ya. Iya, iya. Dalam satu komunitas tertentu. Itu biasa diambil alih oleh studi-studi gender. Iya, iya. Studi-studi gender. Dari titik itu, saya sebenarnya merasa tidak layan untuk membahas itu, karena nanti di titik-titik tertentu, itu ada persoalan-persoalan menyangkut perempuan, baik dari unsur konstruk sosial dan kondisi-kondisi yang jauh lebih privat itu, memang ada hal-hal yang perempuan sendiri yang lebih patuh. Lebih paham. Yang membahasakan itu. Iya, oke. Tapi sebagai satu studi, ya memang saya selama ini yang belajar dari sosiologi, itu memang mengkaji itu, ya. Mata-mata kuliah, misalnya kalau ada teman-teman yang mengambil sosiologi sebagai disiplin ilmunya, ada yang membahas itu, tentang gender dan, gender dan macam-macam, gender dan pembangunan, gender dan modernisasi, gender dan feminisme, gender dan kekerasan perempuan, seterusnya dan seterusnya, itu banyak. Jadi, ini satu tema yang menarik sebenarnya, ya, kajian atau disiplin ilmunya yang sampai hari ini masih terus berkembang, ya, berdasarkan teori-teori ilmu sosiologi yang mulai dari, apa, teori sosial klasik, modern, posmo, seterusnya dan seterusnya. Itu memang, tema perempuan memang satu tema yang menarik dan padut untuk kita dalami untuk hari ini, karena memang, ya, kalau kita kembali ke kasus yang tadi disebutkan, itu memang realitas hari ini, itu banyak masalah. Dalam hal bagaimana paradigma masyarakat melihat perempuan, bagaimana pembagian kerja dengan perempuan itu seringkali tidak adil, bagaimana mereka disukordinasi, dimarginalisasi, dideskreditkan, kemudian mereka juga mengalami kekerasan, ya, berbasis seksual lah, berbasis macam-macam. Dan itu bisa terjadi di banyak ranah, ya, apakah itu di ranah politik, di ranah budaya, filsafat, ya, bahkan di ranah domestik seperti keluarga, gitu. Nah, ini menarik sebenarnya. Nah, sekarang apa yang kita bahas ini? Ya, itu sosiologi dan gender, gitu. Ya, itu. Jadi, sosiologi dan gender, jadi, pertama begini, biasanya, ya, yang mesti kita luruskan, gitu, ini seringkali masih ada yang bingung, ya, menyangkut, apa sih itu gender? Ya, ya. Apakah sama dengan seks? Itu kadang ada orang yang masih seringkali mempertukarkan itu, bahwa gender adalah seks itu sendiri, atau sebaliknya seks adalah gender itu sendiri. Padahal ini sebenarnya dua hal yang berbeda, dan dia memiliki ranah pembahasan yang berbeda. Kalau ini belum bisa dibedakan, itu seringkali akan membuat pandangan orang tentang perempuan itu seringkali karena itu mendeskreditkan perempuan, karena belum beres dari aspek teoritisnya. Nah, gender itu apa? Nah, gender itu sebenarnya, apa ya, kalau bahasa yang sederhana untuk membahasakan itu adalah kedudukan perempuan dilihat dari konstruk kebudayaan tertentu. Dalam hal ini, bagaimana peran sosial mereka, kemudian bagaimana budaya melihat perempuan, bagaimana interaksi perempuan, atribut-atribut sosial budaya yang melekat, dan dilekatkan kepada bukan saja perempuan, tetapi laki-laki. Sementara seks itu sendiri jenis kelamin. Yang satu, jenis kelamin itu bersifat biologis, yang satu bersifat sosiologis. Gender itu bersifat sosiologis. Sehingga karena itu, kalau jenis kelamin itu seringkali orang menyebut karena sudah demikian kedudukan jenis kelamin, itu tidak bisa dipertukarkan. Makanya dia terhubung dengan kodrat. Jadi kalau Anda dilahirkan sebagai seorang laki-laki, ya sudah terima itu sebagai kodrat. Kalau Anda dilahirkan sebagai seorang perempuan, itu jenis kelamin Anda sudah kodrat. Tidak bisa diutak atik itu ya. Itu sudah merupakan hasil kreasi alam, gitu ya. Penciptaan alam sehingga menghasilkan melalui mekanisme itu ya dalam proses reproduksi, gitu ya. Sehingga melahirkan anak perempuan dan anak laki-laki. Sementara kalau gender, itu lebih kepada konstruksi sosial. Jadi peran perempuan di ranah kehidupan komunitas itu seperti apa? Apakah dia harus misalnya dari sisi pembagian peran, apakah perempuan itu selalu harus bekerja di ranah domestik atau ada kemungkinan dia bisa bekerja di ranah yang lebih luas ya, di ranah politis misalnya. Apakah perempuan itu selalu kita katakan irasional? Sehingga karena dia irasional, dia tidak bisa berpeluang untuk menduduki suatu kedudukan sosial tertentu atau gimana? Nah, yang gitu-gitu itu sebenarnya konstruksi atau hasil dari sosialisasi satu nilai atau satu pandangan, tentang peran dan fungsi perempuan dan laki-laki dalam satu konteks masyarakat. Itu gender, begitu. Jadi, nah kalau ini belum bisa dibedakan, itu tadi. Kita akan mengacaukan justifikasi dan penilaian kita tentang bagaimana posisi dan peran perempuan, baik laki-laki juga demikian, di dalam satu, dalam hal menjalani kehidupan sosialnya. Berarti dalam hal peran itu sebenarnya cair ya, antara laki-laki dan perempuan. Biasanya kan dalam konstruksi budaya yang patriarkis, perempuan kan selalu dianggap, karena dia perempuan maka ya tidak peraja gitu. Tapi karena dia konstruksi sosial maka sebenarnya peran-peran itu sebenarnya cair aja gitu. Iya, jadi dari aspek itu, perempuan dan laki-laki dari sisi peran itu bisa dipertukarkan. Misalnya yang mengambil peran di wilayah domestik, apakah harus selalu perempuan? Belum tentu. Karena dia bisa dipertukarkan, bisa saja di satu konteks masyarakat tertentu, laki-laki justru yang lebih banyak berperan di ranah domestik. Perempuannya yang di ranah umum ya. Atau misalnya, apakah perempuan harus selalu dinomerduakan dari perannya untuk mengakses pendidikan? Belum tentu juga. Bisa saja, perempuan lebih diutamakan di satu konteks masyarakat tertentu ya. Dan seterusnya, ini bisa ditukar ya, bisa diutak-atik gitu. Karena dia konstruksi sosial. Cuman kadang, nah ini yang problem, kadang satu komunitas masyarakat itu ada mitos-mitos yang berkembang sedemikian rupa, sehingga menjadi semacam ideologi ya. Ideologi tentang perempuan. Yang saya katakan tadi itu, yang meyakini perempuan itu cenderung lebih emosional. Lebih irasional. Terstandarisasi masyarakat itu. Ya, itu keyakinan-keyakinan tentang perempuan yang implikasinya, karena melihat misalnya perempuan irasional secara sosial, dia tidak diberikan tempat untuk menuduki jabatan-jabatan penting dalam kedudukan atau fungsi kerja tertentu misalnya. Dianggap sebagai kodrat, tapi sebenarnya itu konstruksi sosial aja itu. Itu bukan kodrat. Masa memakai gitu? Kan di sisa lamain itu dianggap sebagai kodrat. Dianggap kodrat. Nah, itu. Padahal sebenarnya bukan gitu. Itu bukan. Kodrat itu ya. Dianggap kodrat, tapi sebenarnya itu konstruksi sosial. Ya, kodrat itu saya tekankan sekali lagi, apa yang berkaitan dengan anatomi biologis. Makanya kalau itu kacau, makanya itu kan. Tidak bisa dipertukarkan, kodrat perempuan apa? Menyusui. Ya. Melahirkan. Ya. Itu aja barangkali. Hal-hal yang terkait dengan biologis. Iya. Dan model alat reproduksinya berbeda. Kalau laki-laki kodratnya apa? Ya, kodratnya dari sisi biologis, anatomi tubuhnya, ya seperti itu. Misalnya alat reproduksinya demikian. Bentungnya itu tidak bisa diganggu juga gitu. Nah, di luar dari itu, itu gender. Nah, ini kan biasanya kategori-kategori gender ini selalu dianggap sebagai kodrat dan termasuk dalam bagian dari seks itu. Nah, itu yang tadi saya maksudkan. Nah, sebenarnya itu dalam sisi biologi gender itu konstruksi aja gitu. Itu konstruksi sebenarnya. Nah, itu itu yang perlu dibuat jelas, ya kan? Konstruksi dan namanya konstruksi kan, kalau kita mendedah dari perspektif Peter Derger. Ya. Ya. Itu kan ada empat tahap konstruksi sosial, ya. Seingat saya ini, ya. Mungkin teman-teman bisa mengingatkan, kalau saya salah. Pertama itu, ya sosialisasi. Iya, iya. Kemudian, internalisasi. Iya. Ketiga itu setelah diinternalisasi, di, apa namanya, diinstitusionalisasi. Dan terakhir itu, jadilah realitas sosial itu. Ah, iya, iya. Jadi, ada nilai-nilai tentang perempuan irasional. Itu disosialisasi tuh, di satu kebudayaan misalnya. Disebar melalui berbagai macam media sosialisasi. Melalui pendidikan, keluarga, teman sebaya, media masa, seterusnya dan seterusnya. Lama-lama nilai ini, yang disosialisasikan, itu lama-lama diinternalisasikan. Diresapi, dan dianggap sebagai pemahaman. Dan itulah kebenaran, makanya diinternalisasi. Dan lama-lama, karena dia menginternalisasi, dalam waktu yang lumayan lama, itu lama-lama menjadi ter, apa ya, terinstitusionalisasikan. Dia menjadi permanen. Jadi, karena jadi permanen, maka seolah-olah oposisi binar ini ya, sehingga tidak bisa berubah. Sehingga, apa yang dulu sebenarnya dianggap konstruksi, pada kenyataan hari ini, karena dianggap sudah seperti ideologi gitu, keyakinan, itu tidak bisa diubah. Padahal, selama dia masih di dalam lokus konstruksi sosial, artinya konstruksi sosial itu dia bisa karena budaya, karena sistem politik, karena sistem sosial, sistem ekonomi, itu masih bisa diubah sebenarnya. Kecuali jenis kelamin, kalau anda mau mengubah jenis kelamin, misalnya hajir menjadi seorang transgender, ya kan? Oke, bisa berubah sih, secara fisik. Tapi kondratnya, mau hajir tidak mungkin akan bisa melahirkan seorang anak, kan? Karena bukan kondratnya hajir, kan? Tidak ada rahimnya, kan? Yang ada kan, itu kan, matahari itu, kan? Betul, betul, betul. Matahari. Nah, terus begini, di dunia modern kita ini kan, perempuan sebenarnya sudah lebih bebas, ya? Yang mengekspresikan dirinya. Nah, mengenai yang tergantung perspektif dari mana, gitu. Nah, dia kan sudah leluasa untuk bekerja, kan? Diberikan kesempatan untuk bekerja di mana-mana, mendapatkan pendidikan yang tinggi. Hanya-anya kan, dalam perspektif feminisme yang lain, ya? Yang kontemporer, kan? Itu sebenarnya, meskipun ada, sudah ada keleluasaan untuk bekerja, menjalani karirnya, kebebasan untuk menjalani karir, memilih karir apa saja yang dia mau, tapi sebenarnya di situ masih ada, tetap ada selubung kekuasaan, kan? Masih ada, misalnya, eksploitasi, gitu ya? Iya. Atau manipulasi, misalnya. Betul. Itu, apakah itu yang dibahas dalam kajian sosial ini? Iya, itu juga menjadi pembahasan. Jadi, bagi saya begini, untuk hari ini, kita tidak bisa menjadi seseorang yang naif, ya? Iya. Apalagi menjadi seorang yang masih sangat polos melihat kenyataan sosial ini. Ah, iya, itu. Seorang sosiolog, dalam melihat fenomena, atau melihat masyarakat itu, pasti dia berpikir seperti seorang ilmuwan, ya? Yang menyaksikan bahwa ini, kenyataan sosial ini, tidak datang begitu saja. Dia by design. By design. Itu tipikal, ya? Tipikal sosiolog melihat. Sosiolog, ya. Dalam hal melihat kenyataan sosial. Iya, iya. Kenyataan sosial ini, tidak, tidak ada begitu saja. Dia direkayasa sedemilian rupa. Dia dikonstruksi sedemilian rupa oleh berbagai macam kekuatan perubahan. Makanya dari itu... Jangan-jangan kata mengejar karakter itu memang selajar. Ya, itu ada hubungannya juga nanti kalau kita melihat dengan kapitalisme dan seterusnya. Ah, iya, iya, iya. Dalam rangka untuk profit, kan? Suatu... Apa? Suatu ini, kan? Kelas sosial tertentu, ya? Dalam skema... Apa namanya? Korporasi, ya? Iya. Makanya, untuk itu perlu kita memiliki pisau analisis. Seorang sosiologi itu dalam melihat masyarakat atau realitas sosial ini perlu menggunakan semacam pisau analisis. Nah, pisau analisis itu makanya kita selalu menganjurkan memahami perspektif atau teori-teori feminis. Dengan begitulah kita bisa memahami, oh ternyata kenyataan sosial ini tidak seharafiah yang kita lihat. Ya, ternyata banyak hal yang menjadi problem di situ. Misalnya kalau kita melihat, apakah perempuan hari ini sudah bebas merdeka? Kalau kita melihat dari perspektif feminis liberal misalnya, mungkin itu oke, ya? Oke, ya. Secara kapasitas perempuan juga sudah setara dengan laki-laki dalam hal bagaimana mereka juga memiliki posisi-posisi penting dalam dunia kerja. Tapi dari perspektif, katakanlah misalnya, kalau kita menggunakan feminisme maksis misalnya, oh jangan sampai kebebasan yang diberikan kepada perempuan itu untuk masuk ke dalam dunia kerja, itu sebenarnya hanya merupakan strategi kapitalisme untuk meningkatkan atau mengakumulasi modal, kan? Karena logika kapitalisme itu tidak melihat jenis kelamin. Yang penting dia sudah mengubah dari makhluk merdeka menjadi seorang buruh dalam dunia kerja, kan? Itu bisa berbeda lagi perspektifnya. Apalagi selama ini kan yang diinginkan kan bagaimana perempuan itu bisa mengejar karir ini. Itu kan bisa dimanfaatkan itu. Itu kan bisa saja strategi, ya. Kalau kita membahas itu melalui perspektif ekonomi itu seperti strategi marketing, lah. Marketing, ya. Kita akan didorong untuk berkarir, mengejar posisi kelas sosial tertentu, ya. Memelakukan mobilitas sosial, ya. Tapi jangan-jangan itu sebenarnya dalam rangka untuk menjaga, itu apa namanya, bahasanya menjaga status quo, ya. Kan sekarang kan ada istilahnya, apa sih itu yang kemarin sempat saya nonton, yang dibahas juga di ini. Mata Najwa itu menarik belakang ini, karena sering membahas, bukan itu, tentang ini apa? Dalam dunia kerja itu. Bekerja berdasarkan passion, dan seterusnya, dan seterusnya. Ini istilahnya, saya lupa itu apa. Tapi itu ternyata, ya itu hanya untuk itu saja sebenarnya. Hanya satu motivasi terselubung. Di satu sisi, karena kita selalu dituntut untuk menjadi orang yang produktif, kan. Bekerja produktif. Padahal itu kan produktifitas itu kan tidak bisa dihitung tanpa ada hubungannya dengan, itu ya, apa namanya, satu dunia kerja, kan. Ujung-ujungnya, produktifitas yang selalu menjadi, bahwa kita produktif, gini gitu, itu kan, dalam rangka kemajuan korporasi, gitu. Dan banyak kan kasus-kasus seperti itu. Sehingga banyak orang yang mati karena kelelahan bekerja, bahkan. Betul, betul, ya. Orang-orang Jepang itu, masalahnya sekarang, kita sering melihat orang Jepang, wah produktif sekali. Padahal, masalahnya di situ. Depresi. Orang Jepang, karena sangat produktif, mereka kehilangan waktu, untuk beristirahat, untuk dengan hal-hal yang lain, ya. Sehingga banyak orang yang mati dalam, tingkat kerja yang tinggi. Saya pernah baca di satu media Tirto, ya. Sebenarnya kan begini, sebenarnya kan, tidak masalah itu, ketika misalkan perempuan mengajar. Tidak jadi soal. Hanya kan kita yang melihat, kita memotret bahwa di dalam itu ada eksploitasi, ada diskriminasi. Kan tidak sedikit juga perempuan yang mengalami kekerasan seksual di dunia kerjanya, ya. Banyak, banyak. Atau misalkan diskriminasi, diskriminasi dalam hal, klasifikasi perempuan siapa yang mau masuk kerja, ya kan. Jadi kan harus ada good looking, harus kelihatan good looking, ya kan. Harus tinggi, misalnya. Dan sebagainya kan, itu kan ada semacam ini, ya. Diskriminasi, ada juga eksploitasi, karena tidak sedikit perempuan yang dieksploitasi kerjanya untuk keuntungan kapitalisme, dan seterusnya, gitu. Mungkin itu ya sebenarnya yang kita potret, ya. Itu, itu yang tadi saya maksudkan, bahwa dalam satu struktur sosial tertentu, ada perspektif atau ideologi tentang keperempuan. Dalam hal ini, budaya patriarki itu, yang menyebabkan perempuan seringkali mengalami macam-macam. Ada beberapa hal, itu yang disebut diskriminasi dari perempuan. Marginalisasi. Dia dikucilkan. Di nomor duakan, ya. Kalau menurut Simon de Beauvoir itu, the second sex, ya. Dia dianggap sebagai jenis kelamin nomor dua, dibandingkan laki-laki. Kemudian ada subordinasi, ya. Kemudian ada kekerasan. Ya. Dan seterusnya. Itu masalah-masalah yang sampai hari ini, perempuan seringkali menjadi korban, sebenarnya. Saya langsung ingat sepupu saya itu, yang dia kerja di Surabaya yang berhenti, kan. Karena? Karena dia kan sebenarnya ini, yang apa itu legasi, apa itu, yang kerja, dia kayak semacam orang hukumnya di suatu perusahaan, tuh. Oh, iya. Jadi dia juga disuruh kerja hal-hal lain. Loh, kok saya, kan saya semacam hukumnya. Bukan bidangnya, begitu. Iya, bukan bidang saya. Kenapa saya disuruh ini, disuruh ini, disuruh ini, ya, tuh. Ya, itu, itu. Dia tidak alun, sudah tidak tahan dalam kondisi laki-laki berhenti. Dan laki-laki pulang ke Makassar. Dan cari kerja di sini. Mungkin itu karena, ya, dalam perspektif Marxis itu, itu mungkin ada dalam situasi dobeling, ya. Dobel, beban kerja ganda istilahnya. Saya merasa itu eksploitasi, sih. Jadi dia dieksploitasi di dunia kerja, diberikan banyak spesifikasi pekerjaan, tugas-tugas tambahan, dia kan mengalami beban kerja. Tapi saat tiba-tiba pulang di rumah, ada lagi beban yang lain. Yang seringkali dalam keluarga yang tidak demokratis, atau keluarga yang tidak berperspektif gender, misalnya. Iya, iya, iya. Berkeluarga dipimpin oleh seorang suami yang otoride, wah, itu dibebani lagi. Harus cuci piring, lah, cuci baju, gitu-gitu, kan. Iya, iya. Cuci macam-macam, memasak, lah. Seolah-olah itu pekerjaan perempuan. Padahal, seperti yang saya bilang tadi, itu konsultasi sosial. Jadi nggak apa-apa, laki-laki cuci baju, cuci piring, gitu, kan. Pengertian, lah, adalah pengertian. Ya, makanya ada yang memilih pasangan, pilih-pilih dulu. Iya, iya, iya. Pasangan kita ini, gimana? Kan nanti jangan sampai, banyak keluarga-keluarga sekarang yang karena salah memilih pasangan, mereka belum bisa mendialogkan hal-hal seperti itu, ya. Istilahnya begini, berkeluarga itu seperti berorganisasi. Kita tetapkan dulu anggaran dasar rumah tangganya kayak gimana. Ah, iya, iya. Halnya kayak gini nih, kita kan, Anda kan belum berkeluarga, ya. Iya, iya, betul. Dan akan berkeluarga, kan. Amin, insya Allah. Iya. Insya Allah, kan. Teman depan. Nah, saya ini kayak gini nih, ya. Ada kesepakatan-kesepakatan kecil yang harus saya lakukan dengan pasangan saya. Iya, iya, iya. Gimana nih kalau saya keluar? Siapa lagi yang begini gitu, kan. Nah, itu ada dialog. Nah, kalau itu belum bisa dirumuskan bersama, Pak, bakal kacau itu. Bang, kacau. Iya, iya. Jadi, carilah, kan, hajarin kan, ini kan, kalau saya level hajarin, kerempuannya juga, pasangan juga harus se-level hajar, kan. Ya, oke. Ini bagian terakhir. Masalahnya, ini masih belum dapat masalahnya. Ya, kita ke studi kasus. Yang kemarin ini. Itu bagaimana itu dalam kacamata sosiologi gender melihat itu? Saya kira itu, harus kita, ini ya, yang kasus novia, ya. Banyaknya. Malum novia. Dan bukan hanya itu. Ya, di tahun-tahun lalu juga ada seperti itu. kekerasan, yang tadi disebutkan, perempuan dalam, dalam perguruan tinggi. Iya. Ada yang kemarin itu, yang sempat, dalam perguruan tinggi. Iya, sempat booming juga itu. Hmm. Seorang ibu yang menegur suaminya, mabuk-mabukan, justru dia yang dihukum. Dihukum. Iya kan? Itu dimana sih kasusnya itu? Iya, iya. Saya tidak minggu, tapi saya sempat melihat itu. Keadilan hukum ya, konteksnya Keadilan hukum. Justru baik loh. Dia menegur suaminya karena suka mabuk-mabukan. Tapi suaminya melapor balik, dan dia justru bebas istrinya yang dihukum. Ibu satu tahun tadi kan sudah bebas ya, karena desakan netizen. Netizen, iya betul. Dan ini yang mencengangkan kemarin kan, Novia Widyasari itu di Mojokerto. Wah itu ternyata tragis sekali, kisahnya ya. Dia ternyata menjadi korban kekerasan seksual ya. Dan ingat ya, kalau kita membaca kasus-kasus kekerasan seksual, baik yang didata oleh Komnas HAM, atau lembaga keperempuanan, atau lembaga-lembaga sejudis itu, kekerasan seksual itu kadang yang menjadi pelaku itu sebenarnya adalah orang-orang terdekat. Banyak itu. Coba cek saja data, rilis saja data-data terbaru, setiap pelaku yang melakukan kekerasan seksual itu justru adalah orang-orang terdekat. Bisa ayah, kakak laki-lakinya, pamamnya, pacarnya, sesuatu seksual. Oh iya, ada kasus kemarin itu yang anak kecil yang diperkuasakan. Itu, itu. Pamamnya sama kakaknya sama Wewe. Itu kan miris ya, karena disitu apa ya, kita tidak bisa berbuat main, tapi saya kira fungsi konten ini untuk mengedukasi bahwa kita ini yang punya saudara perempuan, entah itu kakak atau adik, bahkan orang tua kita, itu harus memang menempatkan mereka ke dalam satu kedudukan yang apa ya, yang harus dihormati, adil, dan seterusnya kan, dan bijaksana. Bukan seperti yang dilakukan oleh Berita, Berita ya, Randi itu kan. Itu kan karena ada relasi kuasa. Ah, itu ya. Ada relasi gender yang bersifat politis dan kekuasaan. Dia bisa bertindak seperti itu karena ada relasi kuasa yang dia yakini karena dia memiliki kekuasaan, dia bisa melakukan apa saja terhadap perempuan. Jadi perempuan jadi objek. Jadi dia, dia menjadikan pacarnya itu sebagai objek kekerasan. Itu bermahaya sekali. Nah ini, bisa saja terjadi, bukan saja, di dalam hubungan seperti itu. Dalam hubungan rumah tangga juga bisa saja. Bisa saja seperti itu. Karena suami dan istri, ayah dan anak, ya. Selama kalau masih, 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 masih ada ideologi patriarki itu, apapun jenis relasi, kalau kita mengacu ke Foucah misalnya, kekuasaan itu hanya bisa hadir dan syaratnya seringkali karena ada relasi. setiap ada relasi, pasti ada relasi kekuasaan di sini. Kayak kita ini, ada relasi kekuasaan di sini sebenarnya, yang bekerja. Cuman kita tidak, ini saja kan, tidak mengamini itu kan. Iya, iya, iya. Saya senior, anda junior, atau sebaliknya kan, anda gagah, saya jelek, kan itu relasi kekuasaan. Menyangkut hal-hal. Seperti itu ada, kata Foucah. Jadi, nah gender itu, menariknya di situ, kajian-kajiannya. Iya, iya. Dan ini loh, bukan berarti, kalau seringkali kita kan, ini ya, menganggap yang berhak, berbicara tentang gender itu, laki-laki. Eh, perempuannya, tapi tidak juga sih. Tidak juga, iya. Menjadi feminist, bukan berarti harus seorang perempuan. Iya, iya. Tapi ada syaratnya itu tadi, ada hal-hal yang, atau tema-tema spesifik, yang dimana perempuan, yang lebih layak, berbicara tentang dirinya. Dirinya, gitu ya. Masalah-masalahnya, dan seterusnya, dan seterusnya. Sejujurnya, kemarin-kemarin, kita sudah cari ini, cari pemateri tentang, ayah, susah sekali mendapatkan pemateri. Banyak sih sebenarnya, kan? Iya. Sudah, sudah ini. Cuma itu lagi, bilang, saya tidak bisa, ya. Ya, itu mungkin karena, pengaruh sosialisasi, berkaitan dengan inferioritas perempuan. Ah, itu masih ada, ya. Seolah-olah mereka, tidak punya peluang, dan seterusnya, dan seterusnya, kan? Padahal, ya ini hanya problem, aneh aja sebenarnya. Oke, nantilah kita cari pemateri, perempuan yang, bisa menaraskan dirinya sendiri, kan? Betul, betul. Baik gitu. Oke, sampai di sini, saya dulu, ya. Karena waktu kita terbatas, kita sudah di... Iya, saya mau ke bandara dulu, nih. Oh, ya. Kemana? Ke... Pulang, lah. Bandara yang perlu, kapal, ya. Iya, kabuhan. Oh, ya. Oke, sampai di sini, impinya, pada impinya, bahwa, perempuan juga adalah manusia yang patut dihormati, dan juga seperti itu pun juga, laki-laki adalah manusia yang patut dihormati, gitu, ya. Sama-sama saling menghormati dan saling pengertian, lah, gitu. Ada tema cinta yang dipindu saya itu, itu bisa di... Jadi, apa itu? Intinya itu sebenarnya kita... Kita harus membangun relasi yang saling mengisi. Saling mengisi. Tidak saling mengobjektivasi, ya. Jadi, bukan berarti harus setara, tidak. Tidak, tidak, betul. Nah, ini nanti ada pembahasan khusus, ya. Ada pembahasan. Tapi, nanti aja. Kasih taran itu, kayak gimana sebenarnya? Iya, iya, betul. Tapi, itu nanti kita bahas di video lain, karena waktu itu datang batas. Oke, sampai di sini saja dulu, Sobat Renasant. Nantikan video kami selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. 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 Waalaikumsalam.